mungkin kalian pernah mendengarkan ataupun melihat suatu mustika yang tulisannya adalah mustika kekayaan bikin kaya tujuh turunan nah apakah itu benar? apakah itu real? saya akan jelaskan pada video kali ini oke jadi gini saudaraku semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mustika kita berbicara mengenai batu mustika dari tempat saya, saya pribadi ketika seseorang ingin membahari mustika dari saya yang wajib saya tanyakan adalah mungkin tanggal lahir, nama lengkap tujuannya untuk apa? tujuannya untuk mencocokkan orang itu dengan mustika jika mustika ini saya rasa tidak sesuai saya tidak akan memberikannya walaupun dimahar berapapun sempat beberapa waktu yang lalu saya bikin video mengenai mustika yang ingin dimahar oleh orang lain 2 miliar enggak dilepaskan, enggak saya lepaskan ya itu memang benar saya tidak lepaskan ada yang mengatakan itu hoax itu enggak mungkin orang itu mau 2 miliar enggak semacam itulah apalagi ini mustika untuk kekayaan di media sosial dimanapun pokoknya kalian pernah melihat mustika untuk kekayaan 7 turunan yang bisa bikin kaya 7 turunan saya ada mustikanya ya mau saya tunjukkan? oke saya akan tunjukkan batu mustika yang bisa bikin kaya 7 turunan salah satu mustika kebanggaan saya batu combong ya mustika combong namanya mustika combong kina sih apakah setelah saya bawa ini saya kaya 7 turunan? pertanyaannya itu apakah kibagus punya mustika itu kibagus kaya 7 turunan? saya mengatakan tidak semudah itu jadi mustika ini harus dicocokkan dengan orangnya kebetulan dengan saya saya hanya sebagai pengkoleksi saja ya pengkoleksi energinya tidak 100% bisa saya rasakan ya ya Alhamdulillah lah kalau saya pegang batu mustika ini ada saja rezeki yang nemplok ya baik itu mulai dari kecil ya sampai besar besar sekali tapi tidak bisa langsung saya jadi kaya 7 turunan tidak bisa karena sekali lagi batu mustika itu membuat kita kaya bukan karena kita kejatuhan uang kita kejatuhan uang satu koper satu pesawat tidak semacam itu ketika saya bawa mustika ini nanti itu ada yang namanya kesempatan suatu peluang tiba-tiba ada kawan datang bercerita mengenai usahanya ya kan sudah gitu saja ada di jalan ketemu orang yang pernah kita tolong dia adalah direktur katakanlah dia adalah pemilik usaha besar nah tinggal Anda mau melangkah atau tidak ya kan nah ketika berjumpa dengan kawan saya dia usahanya sudah maju tapi kita hanya berdiam oh begitu ya enak ya usahamu ya enak ya tapi Anda tidak mau ambil langkah di situ nah beda kalau Anda ambil langkah boleh kita joinan aku mau investasi di tempatmu aku mau dong ajari ini caranya gini pokoknya ada kerjasama di situ jangan hanya mohon maaf jangan hanya mengemis Anda harus mengatakan kita kerjasama saling menguntungkan bukan Anda yang untung saja loh kebanyakan itu beberapa kawan kita sangat enggan sekali ketemu kita ketika kita hanya minta hutang ya kan minta pinjaman minta pekerjaan ngemis kerjaan ngemis yang lainnya itu loh tapi kalau kita menawarkan peluang bisnis yang menguntungkan bersama siapapun bos siapapun itu akan mau bekerjasama dengan Anda nah itu yang membedakan teman-teman mustika yang saya tunjukkan tadi mustika combong bikin kaya tujuh turunan ketika saya pegang ada saja peluang bisnis apakah itu langsung saya ambil tidak saya pikirkan dulu oke saya ambil oke saya ambil ketika saya ambil ya contoh lah contoh dulu ketika saya sudah mendapatkan mustika ini ya ada tawaran ya ada tawaran saya sebagai konsultan spiritualnya ya kan kemungkinan kalau orang ini saya bimbing terus ya saya bisa jadi kaya karena orangnya adalah pemilik perusahaan besar ya kan tapi saya tidak bisa karena saya harus ikut ke kotanya pindah kota begitu loh tidak bisa ya akhirnya saya tidak ambil nah itu yang membedakan teman-teman semuanya kalian kalau punya sarana spiritual tiba-tiba dapat kesempatan boleh dibikirkan tapi kalau kalian memahari mustika kekayaan ini yang bisa bisa bikin kaya tujuh turunan hanya mengharapkan saya bawa ini bisa kaya kok gak ada manfaatnya nah itu terserah anda kalau anda mau mengambil kesempatan yang datang ya insya Allah bisa kaya ya kan ketika anda bawa ini intinya itu anda akan lebih hatinya adem orang kaya itu tidak pernah memikirkan uang tidak pernah memikirkan semacam itu udah santai saja ya mungkin ada mindset yang harus dibenarkan dari diri kita ya yang ingin yang ingin mendapatkan kekayaan secara singkap ya jadi kalau ada mustika kekayaan tujuh turunan ya dan tiba-tiba loh bagus kok gak kaya tapi punya mustika itu kan aneh bukannya penipu itu ya tidak semacam itu harus ada penyesuaian harus ada langkah yang diambil dan lain sebagainya saya punya klien dia seorang sales begitu sales marketing dia penjualan mobil satu mobil dia dapat untung ya kan fee suatu saat dia ada yang namanya apa namanya kesempatan dia mendapatkan tawaran pokoknya bisa ngedilkan gak ini ada suatu proyek yang butuh mobil banyak kurang lebih ada ratusan hampir 200 mobil yang dipesankan di perusahaan dia melalui marketing itu kalau dia mau mengambil langkah itu mau mengusahakan semuanya dia akan dapat untung yang berkali-kali lipat bukannya langsung kaya ya kan coba bayangkan saya pernah jadi marketing juga soalnya satu mobil katakanlah dia dapat fee 2 juta 2 x 100 berapa 2 x 200 berapa gitu loh kalau ada kesempatan ambillah ya oke semoga bermanfaat jika ada yang penasaran dengan mustikanya silakan telpon di nomor yang tertera di video ini ya silakan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati